Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di The Access Channel Oke, di video kali ini saya akan buat tutorial Karena hari ini mendekati bulan suci ramadhan Tutorialnya tentang membuat spandu bulan suci ramadhan Oke, tidak perlu berbahasa-bahasa lagi Langsung kita ke tutorialnya Oke, disini saya sudah punya contoh ya teman-teman Contoh banner atau spandu yang akan kita buat Seperti inilah teman-teman Oke, marhabannya ramadhan Selamat menerikan ibadah puasa 1443 heger ya Oke Langkah pertama itu kita buat lembar kerja baru File, New Oke, disini ukurannya 3000 x 1000 piksel ya teman-teman Nanti ini jadinya kalau dicetak 3 meter x 1 meter Oke, resolutionnya kita buat 300 saja ya teman-teman Bisa kalian tambahin nanti Langsung tekan OK ya teman-teman Nah, seperti ini Berikutnya Saya sudah siapkan bahan disini ya teman-teman Nah, bahannya ada background dan ada gambar-gambar ya teman-teman Bisa kalian pilih terserah kalian Yang mana ingin kalian masukkan Oke Oke, untuk masukkan gambarnya Kita pilih file open Lalu cari di mana Bahan kalian simpan ya teman-teman Oke Jangan ya teman-teman Kalau saya pakai yang ini ya Bagian yang ini teman-teman Sudah terpilih Tekan OK Oke, berikutnya ini kita restore down Ini Lagi share Nah, lalu ini kita masukkan ke dalam sini Dengan cara Klik Pilih move tool Klik tahan Lalu seret ke lembar kerja Yang baru kita buat tadi Nah, seperti ini Ini sudah masuk ya teman-teman Yang ini kita buang saja Ini buang saja Oke, lalu kita perbesar Nah, ini ukurannya masih kurang ya teman-teman Kita transform Dengan cara menekan CTRL T Oke, lalu tekan shift di keyboard Lalu kita perbesar saja Kenapa kita tekan shift? Agar hasilnya dia tidak gepeng Nah, disini kita bisa atur Kalau sudah kita transform Tekan enter ya teman-teman Nah, hasilnya seperti ini Kemudian kita gabungkan layar 1 dengan background Dengan cara menekan CTRL E Oke, jadilah layar background Teman-teman Kemudian Kita buat layar baru Ini Lalu kita pilih pen tool Oke Warna kita pilih hitam ini Kemudian Ini kita pilih supplier ya teman-teman Oke Kalau sudah kita Buat saja Pertama disini Kedua itu di tengah Kita klik tahan Lalu kita lengkungkan Atau kesini ya teman-teman Nah Oh maaf teman-teman Kita ulangi ya CTRL Z Nah, stylenya ini Karena mengikut yang tadi masih an Stylenya ini Ini aja Silang warna merah ya Oke, kita ulangi ya Atas Tengah Kita lengkungkan ke depan Lalu Yang bawah kita lengkungkan Nah Seperti ini ya teman-teman Lengkungnya ya Nah Kalau sudah ini kita Lewatkan saja Nah Setelah jadi Ini kembali ke titik awal Setelah jadi seperti ini Ini layer shape 1 ini kita copy Dengan cara menekan CTRL J Oke Setelah tercopy Kemudian Kita Transform yang Layer shape 1 ini Kita klik dulu Shape 1 Kemudian kita transform Tekan CTRL T Jangan lupa Tombol CTRL nya kita tekan Lalu kita Tarik Seperti ini Yang bawah kita tarik Nah Maka hasilnya seperti itu Kalau sudah tekan Enter Lalu kita beri FX Kita beri Gradient Overlay Nah Ini Lalu warnanya kita ubah Warnanya gold ya teman-teman Nah Oke Seperti ini juga bisa Kalau sudah tekan Oke Ini juga tekan Oke teman-teman Iya Seperti ini Kemudian Kita pilih layer shape 1 copy Ini Lalu kita masukkan gambar masjid Ya Kita file Open Eh Salah teman-teman Sorry Sorry Oke tunggu sebentar File Open Pilih gambar masjid Kalau saya yang Ini saja ya teman-teman Islamic center Samarinda Kalau sudah tekan Pilih open Kemudian Kita restore down Nah Lalu kita Pilih Move tool Lalu kita masukkan ke Lembar kerja kita Ini kalau tidak pakai Kita Ini kita Maksimize Ini ukurannya masih terlalu besar Kita transform ya teman-teman Dengan cara menekan JTLT Nah ini Ujungnya Tekan shift Lalu kita tarik Oke Kalau masih terlalu besar Kita tarik lagi Sampai dia pas seperti ini ya Kalau sudah tekan Enter Oke Nah Kemudian kita klik kanan Layar satu ini Pilih Create clipping max Nah Maka hasilnya Seperti ini ya teman-teman Selanjutnya Kita beri tambahan Aksesoris lampu-lampu ya teman-teman Lentera-lentera Kita file Open Kita carilah gambar-gambar Lampu atau lentera Oke Yang pertama ini Open Wasterdown Selanjutnya teman-teman Nah Seperti itu Kalau sudah ini kita close Kemudian Satu lagi ya teman-teman File Eh salah File Open Lalu yang ada lampunya Oke Ini kita masukkan Nah ini terlalu besar Kita transform Dengan cara menekan ctrlp Shiftnya ditekan Nah kita taruh di pinggir Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tambahkan lagi masjid disini Kita buat transparan File Open Open Masjid al-Aqsa aja ya teman-teman Open File Open Nah Restoredown Masukkan Kita buat di sebelah sini Kita perbesar sikit Nah Lalu ini kita buat gambarnya transparan Opacity ini kita turunkan Menjadi 42 Seperti ini Seperti ini kira-kira teman-teman Berikutnya kita buat text Pilih text tool Pilih text tool Ketikan disini Ukurannya Pilih jenis hurufnya Yang pertama itu Ini sih terserah kalian ya teman-teman Warnanya kita pilih putih Oke Mar Raban Ya Lalu kita beri Fx Stroke ya teman-teman Kita beri strokenya warna hitam Oke Size-nya kita tambahin Nah seperti itu Biar kelihatan Lalu oke Kemudian kita beri text lagi Ini ya teman-teman Jenis hurufnya Setelah kalian Mana yang Bagus Oke Kalau saya yang mana ya teman-teman Ini Marhaban yang Selamat Menunaikan Ibadah Ibadah Puasa Enter 1443 Hijriah Atau 2022 2022 Masehi Oke ini masih terlalu besar Kita kecilkan CTRLP Nah Iya Kira-kira seperti ini Naikkan Lalu tekan Enter Kemudian warnanya Kita ganti Pilih Gradient overlay Kita beri fx Ini Gradient overlay Warnanya Kita ganti Oke Ini boleh Coklat Biar gold Dia ya teman-teman Lalu yang di tengah Ini warna Kuning Saya Lalu Ini kita tambah Tadi tidak ada kan Ini Lalu kita klik yang di tengah Nah Tengah Ganti warnanya Kuning Kemudian klik yang ini Double click Lalu Pilih Atau ikuti Warna ini Keklat Oke Kira-kira seperti itu Lakukan Oke Eh belum ya teman-teman Mirip ya Oke Lalu ini Anglenya kita Nah Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita beri Drop shadow Drop shadow Opacity nya kita naikkan Menjadi 100 Speed nya kita naikkan Menjadi 100 Size nya agak kita tambah ya Sikit Nah Oke Seperti ini ya teman-teman Oke Kalau sudah Kita tekan Oke saja Nah Marhaman ya Ramadan Selamat menunikkan Ibadah puasa 1.400 Keputiga Ajar ya Sampai Atau 2022 Masih Kemudian kita tambahkan Text ya Temanya Titik disini Kita gantiin Surupnya Dan Surupnya Setelah kalian Yang cocok ya Tuh Sama saja Oke Kok belum dapat ya Tuhan ya teman-teman Forte ya teman-teman Kasih bintang dulu Mari Kita Tekan Iman Dan Takwa Oke Pilih Tool Kita Transform Iya Nah Seperti ini Kurang bintangnya Sini Kita Kasih bintang Iya Kita Kasih stroke Biar kuat Stroke Warna Hitam Oke Ini muncul ya teman-teman Oke Oke Size nya kita tambah Iya Oke Kira-kira Seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Disini Spandu Atau banner Di bulan suci Ramadhan nya Sudah selesai Cukup mudah Dan Gampang untuk membuatnya Teman-teman Oke Kalau gitu Cukup sekian Tutorial dari The Access Channel Jangan lupa Like Comment And subscribe Dan tunggu Tutorial-tutorial berikutnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Dadah 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 Terima kasih telah menonton!